Gue baru saja, baru ini bener-bener masih fresh, didiagnosa dengan kalau kamu tanya gimana perasaanku, wow banyak banget ya gitu, kok kayak kompleks banget ya gue ya gitu. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita Ngobrol You, bareng Dina dan Duli, teman curhat kalian yang baru. Kalau kalian belum menonton videonya atau mendengarkan podcast-podcast kita sebelumnya tentang, khususnya di bulan ini tentang mental health, kita ada beberapa teman yang menceritakan kisah mereka, nanti kalau kalian penasaran boleh deh. Dan kita juga ada satu part yang kita ngomong tentang masalah mental health kita sebagai mama yang baru waktu itu karena kita pernah mengalami yang namanya postpartum depression. Kali ini kita mau merangkum semua cerita-cerita itu dengan memahami sedikit aja, kita bukan pakarnya, tapi kita ada di journey ini. Kita akan sharing apa yang kita rasakan, bagaimana kita deal with it dan kita melaluinya itu seperti apa. Dan bagaimana kita membantu diri kita sendiri, membantu orang di sekitar kita juga kan, kayak gitu. Nah oke, ngomongin masalah kesehatan mental. Kesehatan mental mungkin buat banyak orang, beberapa orang, banyak orang, ketika kita tidak ada, kalau aku ngomongnya ini sih Wey, kalau kita nggak ada pernah satu, kita nggak ada di journey itu. Yang kedua, kita tidak terekspos dengan istilah itu juga bisa, karena kita mungkin ini. Atau yang ketiga itu, kalau menurut aku juga ketika kita ada di situ berdampingan dengan orang yang lagi ada di journey itu, intinya terekspos dengan kesehatan mental, itu kita mungkin nggak bisa paham dan nggak bisa mengerti apa itu kesehatan mental. Dan secara umum juga orang-orang itu kita masih fokus kepada kesehatan fisik, padahal kita itu manusia diciptakan dengan tubuh, jiwa, roh, dan juga mental juga kan. Mental itu jiwa kita segala macam kayak gitu kan. Nah, ketika kita bisa, apa namanya, care atau peduli dengan fisik kita, dengan berwarna raga dan lain sebagainya. Tidak kalah penting juga bahwa sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata, maksudnya otak kita, itu juga sebenarnya perlu bisa menjaga juga kesehatan dari kesehatan mental itu. Betul, spiritual juga penting, tapi kita belajar, aku khususnya belajar, kalau ternyata fisik aja tidak cukup, karena kita manusia bukan robot yang fisiknya aja kan, tapi dua kita juga punya spiritual, kita manusia spiritual, karena kita membutuhkan apa yang namanya, kalau orang-orang mungkin di agamanya masing-masing, mereka dengan belief-nya mereka, dengan kepercayaan mereka masing-masing, kita dengan kepercayaan kita masing-masing, itu kita juga membutuhkan itu. Tetapi juga sama pentingnya ketika kita juga fokus, bukan fokus sih, belajar lah, belajar untuk mengerti apa itu kesehatan mental, mental kita perlu dijaga. Ternyata kayak trauma, depresi, itu mungkin kata-kata yang istilah yang familiar lah, kita sering dengar, kecemasan dan lain sebagainya. Itu tuh sering kita dengar, tetapi ternyata, ternyata usut punya usut kalau kita pelajari lagi, segala hal yang kita pernah alami itu trauma, depresi, dan lain sebagainya. Ada penjelasannya ilmiah yang nggak bisa dijawab dengan berdoa selesai, gitu. Kan ngerti ya maksudnya aku, berdoa penting, kita tetap, maksudnya kita menghormati kepercayaan masing-masing, dan kita juga percaya doa dan kepercayaan kita itu juga membantu kita. Tetapi ada lagi yang di luar kemampuannya kita, yang kita juga perlu pelajari. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin aku, terekspos dengan journey kamu, as my best friend. Dan ketika aku mendengarkan kamu, segala macam, terus aku akhirnya juga kayak belajar untuk merefleksi di kehidupan aku sendiri, merefleksikan diri aku sendiri, segala macam. Dan juga aku belajar untuk lebih mengerti kamu, uwi yang lagi berjuang, uwi yang lagi struggling. Struggling itu kayak kamu tuh lagi, ya berjuang itu lagi kan, kamu punya sesuatu yang kamu itu rasakan, yang orang-orang lihat itu sebagai mungkin, nggak semua orang. Maksudnya ketika orang, ketika orang, dan ciri-cirinya kan, ketika orang lagi struggling, yang keluarkan kekayanya itu yang negatif. Atau juga mungkin orang berpikir seperti, Ruli itu sebenarnya baik-baik aja, dia bisa bercanda, dia bisa ketawa. Padahal sebenarnya, pada saat gue sendiri, pada saat aku behind closed door, aku tuh bisa menjadi orang lain, yang sebenarnya itu justru itulah aku, gitu. Justru sebenarnya yang aku tunjukin ke orang, itu sebenarnya aku yang bukan diriku sendiri, gitu. Yang aku menutupi struggle yang aku punya, gitu. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu ada. Jadi bahwa orang kadang terlihat bahagia, terlihat happy, tapi bukan berarti mereka itu being themselves, gitu. Itu memang tricky sih, agak sedikit tricky dalam arti itu, tricky itu apa ya, rumit, nggak mudah. Karena kalau fisik, kelihatan ya, lu jatuh, luka, ayo diobati kelihatan. Tapi kalau mental itu kan di sini ya, kita bisa itu mukanya itu. Iya, itu sesuatu kalau badan itu kita bisa injured. Misalnya, tangan kita patah, berarti kita kelihatan pakai cash, atau kita berdarah, kita pakai bandaid. Itu sesuatu yang kita terlihat. Tapi sesuatu yang di dalam kepala, itu namanya invisible injury. Which is, kita tuh nggak bisa lihat. Bahkan kayak diri gue sendiri pada saat sebelum diagnosis, gue pikir itu masalahnya karena karakter gue kayak gitu. Padahal ternyata itu bukan gue, itu bahwa gue sedang berjuang untuk melawan mental. kelihatan. Oke deh, kita gitu. Kan tadi kan kita ngomonginnya masalah, kalau kita nggak pernah ada terekspos dengan hal itu, kita mungkin nggak aware, nggak bisa memahami, atau nggak apalah itu. Nah, sekarang kamu cerita deh, kalau kamu nggak keberatan, cerita dong. In general aja, pengalaman kamu. Karena kan, balik lagi ya, disclaimer kita bukan ahlinya, tapi kita sharing pengalaman aja kayak gitu. Dengan kita yang berusaha mengedukasi diri kita sendiri, dengan ya segala keterbatasan, dan segala kelebihan kita. Anyways, kamu cerita deh tentang, bisa nggak sih kamu cerita tentang dari pengalaman kamu ya, trauma, depresi, sama anxiety itu. Ya, itu gimana? Jadi, gue baru saja, baru ini bener-bener masih fresh, didiagnosa dengan depression, anxiety disorder, trauma itu, dan gue punya ADHD. Tapi mungkin kalau ADHD kita ngomongin lain ya, karena itu bukan mental health, tapi itu lebih disorder. Jadi, baru kurang lebih sebulan yang lalu, itu akhirnya, dianosa itu diberikan sama dokter. Kalau kamu tanya gimana perasaanku, aku tuh nggak shock, tapi lebih ke, make sense gitu loh, kayak, oh, oh, that make sense gitu. Apa yang terjadi sama aku, masuk akal. Itu explainable gitu, semuanya tuh, oh, ini tuh gue, iya gitu. Walaupun memang, aku agak sedikit kayak, wow, banyak banget ya gitu, kayak, kok kayak kompleks banget ya gue ya gitu. Tapi, bahwa, itu tuh sebenarnya tidak terjadi di waktu yang bersamaan gitu loh. Jadi, berawal dari trauma masa kecil, karena kan gini, kita tuh nggak, kita tuh nggak tahu, kita tuh punya trauma, karena kita kan mostly pengalaman masih kecil, kita tuh nggak inget ya, kayak, tapi sebenarnya badan kita tuh inget gitu loh. Jadi, ada beberapa peristiwa gitu, sesuatu yang ada trigger minyakan, kita akan ketidaknyamanan itu, itu akan keluar gitu loh. Nah, kalau misalnya, trauma aku sendiri, itu memang sesuatu yang masih, aku, figuring out, walaupun, aku tahu, aku punya, jadi itu sesuatu yang di alam bawah sadar dulu ya. Mungkin gue nggak akan terlalu detail untuk itu, cuman kalau misalnya depression gue, itu juga sebenarnya, masih, bersangkutan dengan, trauma masa, trauma dulu, terus gue punya postpartum depression, ya kan, terus gue, yang nyokap gue meninggal gitu, jadi kayaknya itu kayak layer, gue nambah lagi layer, nambah lagi, nah, kalau anxiety, anxiety gue itu, memang sudah ada semenjak gue kuliah, tapi, memang semakin lama, karena lo kan semakin besar, pada saat lo dewasa, itu kan, lo tuh, di expose dengan, apa, kemandirian gitu loh, semakin lo mandiri, semakin lo tuh ngerasa, kayak lo dihadapin, it's you against the world, gitu kan, jadi, gue punya anxiety yang gak keterit, dengan gue langsung, kayak, keluar negeri, bener-bener yang kayak, maksudnya, semuanya sendiri gitu, jadi, anxiety gue tuh build up juga, gitu, cuman alesannya, kenapa gue mau mencari diagnosis, itu pada waktu itu, sebenarnya bukan untuk ini, untuk ADHD gue, karena kan, si Karina punya ADHD, dan itu genetik, jadi, maksudnya, iya apa itu diturunkan, tapi ternyata hasilnya, melebihi dari ADHD, semua gitu, iya, oke, jadi, menurut kamu, dari pengalaman kamu, apa itu bedanya, trauma, depresi, sama anxiety? Mungkin gue, mulai dari anxiety dulu ya, buka, anxiety itu kecemasan ya, tapi, kecemasan itu, ada, ada tahap-tahapnya kan, kalau, in general, semua orang tuh punya anxiety, punya kecemasan, tetapi, kecemasannya beralasan, permasalahannya, ketika kecemasan itu, mengganggu kamu, berfungsi di kehidupan sosial, berfungsi sebagai, ya manusia lah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk, untuk kamu, beraktifitas sehari-hari aja, kalau itu, mengganggu kamu, mengganggu kehidupan kamu, itu namanya, anxiety disorder, betul kan? Oke, just to clarify itu aja, siapa tau deh, anyways, terus? Sebenernya anxiety, gue tuh, gak hanya ada, spesifik satu, misalnya satu, situasi, yang bikin gue anxiety, enggak, sebenarnya, bahkan, small thing saja tuh, bisa gue bikin anxiety, contoh misalnya, ini yang small thing ya, kayak, rumah gue tuh, berantakan gitu ya, karena anak-anak, pokoknya berantakan lah, dapur gue berantakan ini, berantakan, itu bisa munculin anxiety gue juga, gitu, yang kayak, aduh, rumah gue berantakan, aduh, gue mesti mulai di mana, gitu loh, jadi, gue kayak ngerasa, gue gak bisa, ini sesuatu yang, lo gak bisa menjelaskan, tetapi, badan lo tuh, memberi reaksi, gitu loh, reaksi yang gue punya, pada saat gue anxiety, gue tuh, shutting down, jadi, gue tuh, langsung kayak, zep gitu, kayak yang, gak bisa, dan gue itu, bisa, kayak, gue gak bisa ngapa-ngapain, gue bisa, cuman, abis itu, gue ngunci diri di kamar, terus, harus, take my own time, kalau gue di, suruh, function, saat itu juga, gue gak akan bisa, gue gak akan bisa, jadi, gue tuh, gue gak bisa, untuk, memilih, dalam arti gini, gue mau beresin, harus beresin, enggak, pilihan gue cuma satu, gue, shutting down, gue, berwaktu, berwaktu, misalnya yang, skala besar, gue pernah ngomong di Elva, itu, kalau, gue tuh, disuruh, online learning, aja, nah, kalau orang yang gak punya anxiety, orang yang gak punya, ketakutan yang berlebih, paling kalau lo ngerasa gak mampu, ya lo bilang, aduh nih, maaf, saya gak bisa, karena saya ada anak di rumah, karena ini, kalau aku enggak, aku pada waktu itu, langsung gini, gue gak bisa, gue gimana nih, gue harus kayak gimana, aduh, nanti anak-anak gue gak dijaga, udah gitu anak gue suka, tiba-tiba masuk ke kamar, sedangkan gue ngajarin anak specialnya, aduh, gitu-gitu, jadi gue tuh yang bisa, kayak langsung kayak, kayak orang tuh, dihadapkan, antara hidup dan mati, gitu loh, yang akhirnya, gue juga kena panic attack, yang gue pikir, gue mau mati itu, kalau aku boleh bilang tuh gini ya, kalau orang terkena, kecemasan yang berebihan, atau anxiety itu, sudah yang, mengganggu ini ya, maksudnya, itu, buat orang lain, itu tuh sesuatu yang, masa gitu aja, kayak gitu sih, kayak gitu kan, padahal, di sisi pihak lain, sekarang kan kita jadi belajar, jadi mengerti ya, karena buat aku, yang kamu alami, itu kan, ya kamu tenangin diri dulu dong, padahal, sesuatu sederhana itu, tetapi, kamu gak bisa, contoh aku ke dokter gigi ya, aku takut ke dokter gigi, itu, ketakutanku tuh, bisa kayak gue yang, tangan gue tuh bisa tight, yang gue bener-bener muka gue, gak tenang, kalau orang kan mikir gini, sakit apa ya, kayak misalnya lo ngomong ya, gue kan adult ya, I'm almost 40 gitu, gue hampir 40, kok lo gak bisa, no, itu bukan gue yang ngontrol, tapi badan gue, dan otak gue yang nge-block gitu, jadi kan, kecemasan itu, ada dua antara yang lo bilang itu, kecemasan memang yang harus dikhawatirkan, yang membahayakan, atau kecemasan yang sebenarnya, itu hanya ada di pikiran lo, nah itu, dan sesuatu yang, itu yang anxiety ya, yang kecemasan, sekarang kamu ngomongin masalah depresi, kan masih gak sebuah waktu kita ngomongin, postpartum depresi, sebenarnya kayak gitu, cuman depresi gue nih, agak sedikit, kayak, gue tuh bisa gini, bangun tidur di pagi hari, itu gue bisa kayak total yang, gue gak mau bangun, kayak gue gak mau start my day, gue mau, di, tepat tidur aja, gak bisa berfungsi, gak bisa berfungsi, dan you know what, it's not, karena gue, males, gue gak, bukan gitu, tapi gue memang, gue gak bisa kayak, untuk, ngebangunin badan gue tuh kayak, ada batu yang, nahan gue gitu, yang bener-bener kayak, gue ngerasa, di, otak gue tuh kayak, foggy gitu, kayak gloomy gitu, nah, kalau, lain lagi itu, aku suka kayak, masalah kecil, jadi gede gitu, karena, aku tuh ngerasa kayak, karena gini, depresi, depresiku itu juga, diikutin sama anxiety itu, kan ya, jadi lebih rumit gitu ya, lebih rumit gitu, jadi, depresi itu pada saat gue, juga, I cannot even start my day, gue gak bisa, moving my, badan gue, gitu, jadi kalau aku bisa bayangin ya, orang depresi, ada kemungkinan tuh, orang depresi itu adalah, kalau kita lihat orang sekitar kita, itu, bisa saja, gak selalu ya, orang seperti ini, seperti ini, bisa aja, kayak terkesan, orang tuh kok suka tidur sih, tidur mulu, atau marah-marah mulu, atau marah-marah, kena, masa, hal kecil aja, marah, gitu, kenapa sih, kok marah-marah gitu, yang buat orang lain, gak ngerti ini, apa kamu kok marah, hal seperti ini, kayak gitu, di otak kita tuh, ada namanya serotonin, itu chemical, yang, neurotypical tuh, maksudnya orang biasa, yang tidak, suffering, depression itu, dia produce, tapi kita tuh enggak, jadi, itulah, apa namanya, yang menyebabkan kita tuh, mood changes gitu, jadi, istilahnya, lo tuh, satu hal, bisa membuat lo, ah, misalnya gini, kalau aku, kalau aku lagi happy, I can be the happiest person in the world, tapi once, gue lagi gloomy, dan gue tiba-tiba mood gue berubah, lo mau lagi ketawa-tawa, dan lagi teman-teman kita ketawa-tawa, gue bakal gak liat itu lucu, dan gue bisa kayak yang, kayak no matter, lo tuh mau joget di depan gue juga, itu gak akan bikin gue juga happy, gitu, itu masalah depresi ya, yang kamu alami, dan yang kamu pelajari, kalau, tapi itu kan semua juga, ada hubungan dengan trauma juga kan, maksudnya, triggernya, atau akar permasalahannya itu, itu dari trauma-trauma itu kan, dan kita setiap orang kan juga, merespon sesuatu, stress, dan lain sebagainya itu kan, atau trauma itu kan beda-beda ya, ada orang yang mungkin, tereksus, yang mana menurut aku itu, kita gak bisa, apa namanya, menghakimi orang-orang, ketika mereka itu, gak bisa, merespon dengan, positif lah, kamu orangnya kok lebay sih, kamu orangnya kok, ini segala macam, karena, karena stigma dari orang depresi, stigma orang dari anxiety, even PTSD itu, kan kamu tuh terlihat, apa sih kalau di, dulu kita di Indonesia, kalau orangnya seperti itu, kok gak gila, lemah, ya kan, manja, betul, terus apa lagi, pokoknya lebay, iya lebay, baperan, baperan, nah, gitu aja dipikir, kayak gitu kan, nah itu sebenarnya, stigma tuh, harus dihilangkan, karena, itu yang membuat, orang yang punya struggle, kayak misalnya gue, ada di posisi itu, gue gak akan ngomong, karena, mungkin pertama, gue sendiri juga akan merasa kayak, iya ya gue kok kayaknya, lebay banget sih gitu, terus, juga gue gak akan bisa, open up, karena gue gak mau, gue ada di label itu, gitu, jadi end up apa pak, ya kayak itu, akan, menumpuk-numpuk, menumpuk, menumpuk, akhirnya, yang keluar itu, adalah, mungkin, si Ruli, yang marah-marah terus, si Ruli, ini yang di, kan, karena gini ya, yang terdampak itu orang-orang sekitar kita, yang kita cintaikan, ketika kita tuh gak ngerti, kita tuh kenapa kayak gitu, dan itu menumpuk-numpuk-numpuk, dan ketika orang itu gak bisa, apa tuh namanya, memahami, itu mendengarkan kita aja lah, kita maksudnya, memvalidasi perasaan kita, itu tuh akhirnya kita, ya itu tuh dengan adanya stigma, kita akhirnya menutup diri, yaudah deh, mungkin aku lebay, mungkin aku baperan, mungkin aku kayak gini-gini, sudah dipendam, mungkin aku ini, gitu kan, dipendam aja kan, tapi yang keluar itu akhirnya, yang menjadi korban kita, adalah orang-orang yang di sekitar kita kan, dan juga kita sendiri sebenarnya, dan kita sendiri, yang keluar akhirnya jadinya, si mama aku, apa si bapak aku, atau si adik aku, dan itu cycle-nya tidak akan berhenti, karena kamu punya anak, itu akan, kamu the way, you parent, itu juga akan mempengaruhi, karena kamu sendiri tuh, gak sehat istilahnya, gitu, betul banget, ya kalau ngomongin masalah kayak gitu, itu kan juga kayak yang, merubah mindset, merubah mindset itu juga gak gampang, dan, tapi, menurut aku itu, untuk kita, belajar, memahami, itu tuh, one step closer lah, untuk kita itu bisa, maksudnya bisa, menciptakan, atau membantu, the next generation, generasi selanjutnya ini loh, maksudnya kan, kalau kita kan produk-produk dari, apa, dari parenting, atau edukasi, yang, tidak, belum terekspos, dengan yang namanya mental health, dan yang keluar, kadang-kadang kita, oke ini, aku contoh ekstrim aja ya, kalau aku dengar, orang, memperkosa, orang, membunuh, orang bunuh diri, kita tuh, kita itu terbiasa, menghakimi, mereka-mereka ini, aku, korban, itu apapun yang mereka lakukan, tetap salah, tetap salah, mereka punya kontrol, tentang hidup mereka, kalau aku ngomongin, tapi ada di balik itu semua, kenapa mereka melakukan itu semua, ada kemungkinan, mereka tuh harus kayak, menumpuk, menumpuk, menumpuk itu semua, nah makanya itu, kita tuh kayak, maksudnya kita, untuk sharing ini, itu tuh kunjung kita juga, dan terima kasih, untuk membuka diri kamu, membuka diri kamu, dengan itu, semoga, dengan cerita-cerita kita sebelumnya, dengan teman-teman kita, dengan cerita kamu, itu tuh bisa, bisa membuka sedikit lah, pikiran orang, paling gak ada satu, dua orang, tiga orang itu, yang mungkin, kalian-kalian juga mengalaminya yang sama, atau kalian bisa, melihat ada orang-orang di sekitar kalian, yang mungkin mengalami hal-hal yang sama, hal terseberhana, yang kita bisa lakukan adalah, mendengarkan, memvalidasi perasaan-perasaan orang, dan juga, belajar, apa sih mental health, apa, bukan jadi dokter-dokteran, gak juga, karena gue, satu ini sih, apa yang bikin gue, sebenarnya, bisa, istilahnya, bisa recovery, gitu ya, gue tuh, cuman, ternyata tuh, gue tuh cuman butuh, at least, satu orang deh, satu orang tuh, yang bisa, memvalidasi perasaanku, kayak kamu bilang, terus, pada saat gue sharing, orang itu tuh, mencoba mengerti, gitu loh, karena, memang, susah kan, untuk mengerti, orang tuh, mental health, kalau gak, dipikirnya kita tuh, komplain, or whatever, nah, at least satu orang deh, dan, support system itu, amat sangat penting, untuk recovery, karena, di saat kita ada, keluarga, apa, teman, yang bisa, belajar bersama, bisa, mencari solusi bersama, itu tuh, sangat membantu, dari, itu tuh, resource yang, berharga banget, untuk membantu kita, pada akhirnya, bisa recovery, dan aku, pengen bilang, kalau aku, sebenarnya, masih proses recovery, aku belum, out of the wood, yet, aku, masih on medication, masih struggle, tapi, aku, banyak, kita tuh, growing ya, semenjak covid, itu, aku dan Dina, itu, banyak, refleksi diri, banyak, mulai bisa melihat, di luar, kacamata kita, gitu loh, it's not all about us, kadang, kita tuh, oh, kita tuh, harus bisa more compassionate, atau enggak, more compassionate, ke diri kita juga, gitu, oh, ternyata, kita tuh, masih banyak yang perlu, di, bantu, masih banyak, compassionate itu, punya belas kasihan, iya, sebenarnya, salah satunya, untuk diri kita sendiri, dan, iya, sebenarnya, Dina itu, satu orang itu, yang gue bilang, itu Dina, jadi dia yang, iya, dia selalu ada, buat gue, dimanapun, di saat gue lagi, enggak, enggak gue bales, whatsappnya, gue tuh, kalau lagi, shutting down tuh, whatsappnya bisa kayak, berapa jam kemudian, gitu, tapi, sebenarnya, juga karena, kadang-kadang, Dina itu, enggak ada social care, jadi enggak peduli, kayak, wih, are you okay, are you okay, are you okay, atau gini, lu, lagi ada masalah, memang enggak peduli, dah, enggak, 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 sebenarnya, alam semesta itu, anyways, bukanlah semesta, maksudnya, iya, ternyata, 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 telefon-telefonan kita, yang enggak berfaedah, ternyata, ujung-ujung berfaedah juga, kan, kayak gitu, intinya tuh, kita, ketika kalian mengalami hal yang sama, perasaan kalian itu, bisa divalidasi, gitu, dan, ketika kalian, mendengarkan ini juga, dan kalian mengalami hal yang sama, untuk, being vulnerable, maksudnya, vulnerable itu, saya enggak tahu, bahasa Indonesia vulnerable, intinya tuh, bukan kesan lemah, dengan, maksudnya, ketika kita ngomong, aku tuh sedih, aku tuh, kayaknya tuh, aku tuh enggak tahu, kenapa gue tuh, begini, atau aku kok marah ya, terus, orangnya kayak gitu, atau, aku merasa hidupku tuh, enggak berarti, atau kata-kata kayak gitu ya, menurutku tuh, aku tuh orangnya gagal melulu, aku tuh kayaknya, orangnya malesan, kayak gitu ya, itu, ketika kamu, ngomong kayak gitu, ke orang yang kalian percaya, itu tuh sebenarnya, langkah besar sekali, yang merupakan keberanian, tampaknya lemah, ketika kalian, kita menangis tuh, sebenarnya, kayaknya tampaknya lemah ya, tapi tuh perlu keberanian tuh, kalau kamu tuh menangis, menangis tuh perlu, menangis ke orang-orang yang kalian percaya, menceritakan kalian, dengan apa adanya, dengan, perasaan kalian, yang merasa, aku tuh enggak penting, aku tuh, aku merasa aku tuh, bukan apa-apa, aku tuh merasa, bukan siapa-siapa, dan lain sebagainya, itu, 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 berani loh, aku bilang tuh, perlu keberanian, untuk bisa itu, dan, dan bakalan susah banget, tapi itu, satu, langkah terbesar, tapi satu langkah pertama, sebelum kita itu, bisa, menuju ke, perjalanan, me, healing, untuk, perjalanan kita, untuk, memperbaiki diri kita sendiri, atau, untuk sembuh, dari, apapun yang kita pernah alami, kayak gitu, dan satu hal lagi ya, ini, pada saat gue bilang, Dina itu orangnya, satu hal yang memang gue, gue tidak merasakan adalah, Dina tuh, gak pernah shaming gue, jadi, dia gak pernah bilang, ah, manja aja kali lo, gitu, gue gak pernah dengar itu, gitu, atau enggak, Dina ngomong gini, ah, enggak lah, itu cuma perasaanmu aja gitu, enggak, itu sesuatu yang, ngebantu gue banget, bahwa you don't shame me, gitu, lo, gak mempermalukan gue, dengan kekurangan yang gue punya, justru malahan, gue ngerasa, gue malahan, didengarkan, itu sebenarnya penting loh, kadang kan memang lo gak, lo gak paham dunia, duniaku ini kan, tapi, gak bikin lo jadi, juga, sok toy, gak bikin lo juga jadi, ngajarin gue, gitu, atau enggak, malahan jadi, oh gak tau ya, gitu, kayak, jadi gue ngerasa lo tuh, cuman mendengarkan aja tuh, membantu banget, jadi makanya menjadi support system, itu, memang gak gampang, tapi, just need one, open mind, and, compassion, tapi aku juga belajar sih sebenarnya, dari, dari, bersama kamu di perjalanan ini, itu aku juga, menjadi orang yang, compassionate, punya compassion, punya, mulas asih, pelas asih, punya kasih, gitu kan, maksudnya, ke orang-orang yang ada di, perjalanan itu, karena, aku, selama hidup, semua orang, pasti, kalian juga bisa, apa, relate dengan ini, kamu pasti juga bisa, relate dengan ini, pasti, kita mengalami, tahap-tahap di kehidupan, ketika kita menjadi orang yang kayak gini, yang we chase, it's okay, itu perjalanan hidup kita, masing-masing, tetapi, yang paling penting itu, kita mau, jadi orang yang lebih baik, itu juga, lebih penting daripada, bukan orang yang stay di situ, melulu gitu lah, aku pernah, jadi aku mau cerita aja, aku jadi orang, itu pernah yang jadi, stage yang, menghakimi orang gitu, bukan yang langsung kayak, eh lu gini-gini, enggak, itu ada di pikiran aku ada, gitu maksudnya, ah orang ini, kenapa sih lu kayak gini, ah gini-gini, maksudnya emang hakimi, kalau kamu, apa contoh, kalau kamu tokoh agama, seharusnya lu gini dong, gitu, atau contoh kayak gitu, kalau kamu jadi ibu, harusnya itu, ibu-ibu yang pintar memasak, pintar-pintar, rumahmu kok berantakan, gitu, itu tapi ada di pikiran aku, tapi itu pun juga, karena budaya, kita terbentuk dari, budaya-budaya itu, jadi itu kan menjadi, menjadi apa yang ada di isi kepala kita, kayak gitu, aku pernah di tahap itu, terus, ketika aku pindah di luar negeri, pola pikirku jadi berubah, aku terekspos dengan banyak hal, sampai akhirnya, aku terekspos dengan, yang namanya mental health, jadi aku jadi semakin punya, rasa welas asih, kepada orang lain, dan juga sebenarnya, pada diri aku sendiri, aku mau jadi pribadi yang lebih baik, dan itu, perjuangan, dan kita perlu support system, support system itu juga bukan, apa namanya, support system itu, orang-orang yang ada di situ, kalau kalian gak punya, support system, kalian merasa gak ada support system, coba diingat-ingat, pasti ada deh, satu, dua orang itu kan ya, ya aku pernah belajar, untuk, kayak support system, gue pikir kan, kita gak punya, karena, aku sama Alin kan, sendiri di sini ya, tapi, salah satu, konsultannya tuh bilang, coba kamu, lebih diperkecil lagi, kalau misalnya, kamu lagi, repot misalnya, siapa, siapa orang yang ngomong ini, eh wih, mau gue bantu gak, gitu, eh wih, lo butuh apa, siapa, terus kita tulis orangnya, terus ada lagi pertanyaan, lebih mengkerucut, mengkerucut, ada sebenarnya, ada, gitu, dan kata dia, jadikan, orang itu, menjadi, orang yang bisa, support kalian, gitu, ya itu, jadi tadi intinya, kalau kalian relate dengan cerita ini, coba refleksi diri, ke diri kalian sendiri, ketika kalian ada di perjalanan itu, perjuangan itu, juga, cari support system, cari, cari digging, cari gitu, kita tahu kan di Indonesia, akses untuk mendapatkan, bantuan di kesehatan mental, secara institusi itu, gak gampang, dan pasti mahal sekali, aku bisa bayangkan, tapi paling gak, kalian bisa menciptakan, support system itu, untuk bisa saling membantu, menguatkan, kayak gitu, dan harus ingat juga, ada yang namanya, invisible injury itu, jadi, kesehatan fisik kalian itu, sebenarnya juga, sama pentingnya, sama kesehatan mental kalian, dan kalau kalian bisa, injured di badan kalian, otak kalian pun bisa, gitu, jadi, kesehatan mental itu, di luar dari, hanya dari, apa itu namanya, perasaan, itu bukan perasaan, hanya perasaan saja, itu bukan, tetapi, ketika kita mengalami trauma, depresi, dan sebagainya, itu sebenarnya, berpengaruh pada bagian, salah satu bagian otak kita, yang gak bisa berfungsi, yang menyebabkan kita, bereaksi, berespon, atau berfungsi, di kehidupan sehari-hari, beda, yang maksudnya, tidak, jatuhnya yang tadi, yang negatif-negatif itu, ya aku dengar soal, perkara PTSD itu ya, post-traumatic, post-traumatic, syndrome, ya, itu, kalau kata, expert itu, kita tuh, di otak kita tuh, ada otak kanan, otak kanan, atau kiri kita, itu yang, punya namanya, movement memory, dan ini, memory, dari suara, gitu, nah, tapi di otak bawah kita, itu, yang, bisa menentukan waktu, yang tidak, ter, yang injured itu, jadi, pada saat, kita di, ada di situasi tertentu, badan kita tuh ingat, gitu, tapi otak bawah kita, gak, gak bisa, memilah, ini tuh udah kejadian dulu, tapi dia muncul lagi, makanya aku bilang, se-recovery-recovery-nya aku, se-aku bisa, sebahagiannya aku, tapi kalau tiba-tiba, trigger itu muncul, ya, akan muncul lagi, badanmu akan bereaksi, seperti itu lagi, karena, bagian otakmu itu, tidak bisa, memilah, eh, kamu gak apa-apa loh, itu sudah, kamu, you are safe, kamu aman, lu aman lu, lu, jangan kawat, kayak gitu, ya, lagi kan, itu biologi juga, akhirnya jagungnya itu biologi, yang kelihatannya gak tampak, makanya, makanya kadang-kadang, kalau orang punya depresi, dan sebagainya, dikasih obat, kayak gitu, sama seperti orang yang punya diabetes, dikasih obat, sama kayak orang asma, dikasih obat asma, kayak gitu, ya, sama istinya, tapi karena itu yang diobati, dia lah gak kelihatan, kayak gitu, seek for help, of course, tapi yang paling utama adalah, sekarang itu jamannya, mengedukasi diri sendiri, Google, ada Google, minimal, kalau memang buku, itu kan memang susah, untuk kita tahu, strategi seperti apa, ya, kayak misalnya, kita bisa, meditate, ya, atau kita bisa, meditasi, atau kita bisa, self-regulation, aku tuh kalau, take a deep breath, apa sih, mengambil nafas panjang, itu sebenarnya, lumayan bisa, menenangkan aku, gitu, terus, ngitung dari 10 ke 0, itu juga bisa loh, menurun, kayak 10, 9, 4, itu juga aku sama merasakan, kadang-kadang, kalau aku gak bisa, tidur, susah gitu, kayak aku cemas, gitu ya, tentang apa, mikirin apa, gak bisa tidur, atau kadang-kadang minum kopi, gak bisa tidur, terus, itu aku bernafas, bernafas tuh benar-benar, kayak merilekskan, bagian otak kita, jadi otak kita tuh, gak on terus, ini kayak, mau kayak, yang perang aja gitu kan, tapi, ayo tenang-tenang, otak yang bagian sini, yang bagian depan, tolong tenang, tenangkan yang lain-lainnya, kita gak akan, menuju, medan peperangan ini, kayak gitu kan, jadi bernafas, yang minimal yang kita bisa lakukan, apa, mengedukasi diri kita, bernafas, yang kita alami, yang kita, kita apa namanya, kita bisa bagikan, kayak, dalam, dan gue, satu lagi, gue telepon dia, gak gue ganggu, tapi biasanya gue, gak langsung telepon sih, biasanya gue, tutup pintu dulu, stress dulu, baru nafas, but at least it works, tapi juga, aku kalau, itu lagi jadi panjang, karena kita sangat, kita kayak, kayak setahun belakangan, kita ngerasa, covid growing, tapi ini, yang satu, satu hal pasti, gue yakin, setiap orang, di dunia ini, semenjak covid, mereka tuh pasti, learn something, karena, kehilangan seseorang, juga, kehilangan pekerjaan, semuanya itu, pasti, ada dampaknya, buat kita, either, either malahan, justru, mempermarah, mental health kita, atau malahan, kita bisa, self reflection, yang kayak gue, Dina ini, kita bisa banyak belajar, dari itu, jadi makanya, setelah covid ini, kita harus banyak, baik, menjadi, berkat, menjadi baik, buat orang, karena, setiap orang, pasti, ada efek, dari, covid ini, untuk apapun, itu, gitu, tapi, aku juga, mau bilang ya, kadang-kadang, ketika kita sudah tahu, oke deh, aku depresi, pamannya, ya, pamannya, contohnya, so what, gitu loh, maksudnya kan, kadang-kadang, kadang-kadang, pikir, ah sudah tua lah, ngapain sih, mikir, kayak gitu, maksudnya bukan mikir ya, maksudnya gini, ngapain cari bantuan, atau sudah tua lah, kayak gini, tapi, tau gak, ketika kalian melakukan itu, kalian tuh, gak hanya membantu kalian, kalian tuh, kita itu, gak menjadi orang yang, selfish, selfish itu apa ya, egois, tidak menjadi orang yang egois, sebenarnya, tapi kita sebenarnya, apa namanya, ini untuk keluarga kita, untuk anak kita, lihat orang-orang di sekitar kalian, yang mencintai kalian, yang membutuhkan kalian, lihat mereka, karena itu yang aku alami, kenapa, oke lah, oke aku punya ini, depresi apa-apa, aku gak ada depresi, itu, terus, terus kenapa aku cari bantuan, kenapa aku cari lebih baik, gitu kan, kita mikirnya, terus aku ingat kayak anak-anak aku, kita tuh harus break the circle, kita harus patahkan, bahkan, lingkaran setan ini, gitu loh, maksudnya, setan dalam arti, gitu ya, kita itu kan produk-produk ya, kita itu semua, produk-produk dari brokenness, kalau aku bilang, manusia gak ada yang sempurna, mungkin kita, produksi dari, orang tua kita, yang juga mengalami, trauma, apa pun itu, gitu, kita gak mau, apa, blaming, atau, apa, tunjuk siapa yang, yang mengalami, dan kita yakin itu, itu yang terbaik, yang mereka bisa lakukan, itu yang terbaik, yang gak, mereka bisa lakukan untuk, tapi ternyata, nah, kalau kita gak mau membantu diri kita sendiri, kalau kita mama-mama ini terutama, kita tuh punya anak-anak, kita mama-mama, pasti mencintai anak-anak kita, dan kita gak mau, apa namanya, lingkaran setan itu, itu terus muter-muter, muter-muter, muter, anak kita yang akhirnya mengalami trauma, ketika kita tidak, berusaha menyembuhkan diri kita sendiri, mencari tahu kenapa kita, terus gimana kita membantu diri kita sendiri, kayak gitu, marah-marah sama anak, karena, faktanya adalah, anak-anak juga bisa depresi, anak-anak bisa depresi, betul, dan, dan, anak-anak bisa, anxious juga, bisa ada anxiety juga, anxiety juga ada, salah satunya yang juga diturunkan kan, iya, iya, diturunkan dari generasi ke generasi gitu, maksudnya, lu lahir sudah ada, ada anxiety, problem gitu, kita tuh sungguh, enjoy, growing, and learning ya, jadi makanya kita, mau, berterima kasih, buat, teman-teman, yang udah reach out kita, setelah melihat, setelah melihat, atau mendengar podcast kita, bilang, kalau ini tuh, gue banget, atau enggak, ini tuh, aku, ini tuh, kita tuh, gue tuh sampe nangis, nonton video kalian, karena, itu yang gue rasain, ini tuh relatable, thank you ya, thank you ya, Din, terima kasih juga, buat Jordina, buat Elva, buat Natalia, yang mau sharing, struggle-nya mereka, perjalanan mereka, karena gue tahu, itu enggak mudah, enggak mudah untuk, cerita ke orang, gue nih kayak begini, gitu loh, seperti halnya, gue cerita barusan, sebenarnya itu juga, gue mikir, gue cerita enggak ya, cerita enggak ya, tapi sebenarnya, gue cerita itu, tidak untuk dikasianin, tapi, gue, yakin, pasti ada, teman-teman di luar sana, tuh yang bisa bilang begini, eh, gue kok ngeliat diri gue ya, di UI atau enggak, ih, Elva itu gue banget, atau enggak, Jordina tuh, gue, Natalia juga, itu gue banget, gitu, seperti itu, bahwa kita tuh, harus bisa bikin komunitas, yang dimana, lu tuh, enggak harus berjalan sendiri, seperti halnya yang pernah, kita pernah gue posting out itu, you don't have to walk alone, ini tuh, kita bisa membangun bersama, karena mental health, itu, adalah topik yang amat sangat sensitif, ini adalah stigma, yang sudah di, built up within generations, yang, untuk kita, breaking itu juga enggak gampang, untuk kita ubah mindset kita juga enggak gampang, untuk kita yang, suffering dengan mental illness juga enggak gampang, jadi, ini tuh, untuk mereka yang mengerti, untuk mereka yang bersedia, willing untuk mengerti, kita harus jalan bareng, kita harus bisa, tunjukin bahwa, this struggle is real, dan, kita disini tuh, untuk kalian semua, gitu, dan gue juga berterima kasih, semenjak ada podcast, semenjak ada, dinas, maksudnya, pertemanan kita, dengan ada podcast ini, sebenarnya, itu menambah aktualisasi diri gue sih, dan gue juga, recovery gue juga, walaupun, walaupun masih panjang jalan, jadi sebenarnya terapi ini tuh, ini terapi, podcast ini tuh, part of, kita terapi gitu ya, thank you ya, part untuk being vulnerable juga, kayak gue bisa, I'm not okay, I need help, gitu, itu, itu selama ini kan susah loh, kayak ini aja sesuatu yang, aku personalis sama suamiku aja tuh, awal-awal aku gak bisa bilang, karena aku ngerasa, nanti deh, pikir gue, lama banget deh, pikir gue ini, lebay, nah sekarang sih, sudah mulai, udah udah, dia udah fully, fully supported, dan, aku very blessed, to have him, and to have you. Me too, me too, me too, ya, terus, mau ngomong apa lagi? Satu hal, kalau kalian ada di posisi yang terburuk itu, kalian nonton ini, there is a hope, ada harapan buat kalian, ada harapan, dan, faktanya adalah, otak kita, good newsnya, good newsnya, otak kita itu adalah, our brain, ada yang, ada ininya, apa namanya, it's neuroplasticity, artinya, otak kita itu bisa beradaptasi, ketika kita ada trauma, terus itu mempengaruhi bagian otak kita, bla 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 bla, kita gak bisa berfungsi di bagian otak itu, otak kita itu bisa beradaptasi, ternyata, ada bajak buku itu, tapi memang, harus ada strategi, 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 dan willing, bersedia untuk mendengar, belajar, terima kasih, dan buat kalian yang reach out, yang sudah DM kita, cerita tentang, cerita-cerita kalian, kalian sungguh amat berani, dan terima kasih atas keberanian kalian, kita, in this together, kita ada di sini, perjalanan ini, bersama-sama, alright, that's it, for today, I mean for right now, for this episode, nantikan episode-episode kita selanjutnya, follow Instagram kita, ngobrol, ngobrol, you mom's podcast, dan juga, deketin cerita-cerita kita, di podcast-podcast kita, di Spotify, di platform podcast mana aja, dan, klik link di bio, sorry, klik like, komen, share ini, buat ke teman-teman kalian, yang kalian pikir, mengalami hal yang sama, ada di pejalanan ini, alright, thank you, bye, bye, bye,